Selamat pagi kepada Ibu Mara dan teman-teman. Kami dari kelompok tiga akan presentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang sejarah singkat Ake dan Aken dalam bahasa Jawa atau dalam artikelnya berjudul Javanis Ake and Aken A Short History. Kami mengambil artikel ini dan mencocokkannya dengan naskah kami yaitu naskah Layang Rimbon Adujago. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok tiga yaitu Asya Zahra, Faiza Lumnia, Maharani Alvila, saya sendiri Melviliya Herdiana, dan Syarifah Shifa. Kemudian berikut yang akan kami jelaskan yaitu artikel yang akan kami usung adalah artikel berjudul Javanis Ake and Aken A Short History. Artikel ini dibuat oleh Alexander Adelar di University of Melbourne. Dan naskah yang kami gunakan yaitu naskah yang menggunakan teks bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Jawa. Nah, naskah tersebut berjudul Layang Adu Primbon apabila ditranslitkan ke dalam aksara bahasa Indonesia biasa. Nah, naskah tersebut diunggah dan diseberluaskan oleh Bu Handel Tan Hun Sui di Kediri. Next slide. Selanjutnya, mengenai kalimat sufiks Ake dalam naskah Layang Primbon adu jago akan dijelaskan oleh Saudari Mahar. Kepada Saudari Mahar, saya keselamu. Baik, terima kasih kepada Melvi. Berikut ini ada pun kami temukan kalimat yang bersufiks Ake dalam naskah Layang Primbon adu jago. Yaitu yang pertama, yang berbahasa Jawa, yang berarti, ya, itu diletakkan satu persatu, mulai dari depan hingga seterusnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pak Iza. Kepada Saudari Pak Iza, saya bisa lakukan. Baik, selanjutnya, nomor dua. Pada kalimat menawa kece mau wis ente, pangetunge, uga dibecut. Lake maneh. Koyo kang uwis nganti pangetunge mau mandeg. Orabisa lumaku, terus kang jelaran kari kece siji kang dideke, ono ing panggonan, kang kotong, serta panggonan sang arepe, uga kotong. Arti dari kalimat tersebut adalah barangkali kece atau isi sawot tersebut sudah habis penghitungannya, juga dilanjutkan, dilanjutkan lagi seperti yang sudah hingga penghitungannya tersebut berhenti. Tidak dapat berjalan lagi ketika tinggal satu yang diletakkan di tempat yang masih kosong, serta tempat di depannya juga masih kosong. Kemudian, next, kalimat selanjutnya. Bisa ngalahake jago lian-liane menawa naliko pipit diadu atau diagar karomu suhe endase diadepake yigil mulon. Artinya, dapat mengalahkan jago lain-lainnya barangkali saat dengan rapat diadepake yigil mulon. Saya kembalikan kemoderan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syarifa. Kepada Saudari Syarifa, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Melfi. Pada selanjutnya, kalimat bersufiks ake dalam naskah layan primur adu jago yaitu Dengan arti, disana menjelaskan apabila sebelas tidak selamat, akhirnya pada hari itu tidak baik untuk mengadu ayam jago. Kemudian, pada kalimat kelima, betik apakah yang dikarepake katekan yang memiliki arti baik apabila yang diinginkan terkabul. Kemudian, saya persilakan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Asyar. Pada Saudari Asyar, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Melfi. Yang artinya, apa yang sudah disebutkan di atas menjelaskan. Kemudian, yang ketujuh ada Yang artinya, namun, selesainya juga dapat menyebabkan kematiannya. Lalu yang kedelapan, ada Yang artinya, tiap pagi dimandikan. Lalu, ada juga kalimat bersufiks aken dalam naskah layan primur adu jago yaitu Nungun menggah pika jenganipun ingkang angudalakan serat. Yang artinya, dengan hormat, mempersembahkan yang diharapkan berisi serat. Saya kembalikan kepada Mbak Melgi. Baik, terima kasih Mbak Asya. Tadi penjelasan mengenai kalimat bersufiks ake dan aken yang kami temukan dalam naskah layan primur adu jago. Lalu selanjutnya, pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Mahar. Kepada Saudari Mahar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya. Jawa Baku adalah ragam bahasa Jawa yang berkembang di keraton Yogyakarta dan Surakarta atau di daerah Jawa Tengah. Hal ini memberikan dasar untuk bahasa Jawa tertulis modern dan dianggap sebagai standar di bagian lain Jawa. Dalam naskah layang primur adu jago, bahasa yang digunakan serupa dengan ragam bahasa Jawa yang berkembang di keraton Yogyakarta karena ditemukan penanda berupa sufiks ake dan juga aken serta beberapa penanda bahasa lainnya. Namun, tidak dapat dikatakan apabila naskah tersebut berasal dari daerah keraton dan juga karena belum terbukti kebenarannya. Terima kasih penjelasannya kepada Saudari Mahar. Lalu selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Saudari Syarifah. Kepada Saudari Syarifah, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Melfi. Kemudian dapat dibuktikan di dalam naskah layang primur adu jago dengan terdapatnya beberapa contoh penggalan kalimat sebagai berikut, yaitu Dari contoh penggalan kalimat tersebut ditemukan bahwa bahasa yang digunakan serupa dengan ragam bahasa Jawa yang berkembang di keraton Yogyakarta. Kemudian selanjutnya, Mbak. Dari contoh penggalan kalimat tersebut ditemukan bahwa bahasa Jawa yang berkembang di keraton Yogyakarta. Terima kasih. Yang ada pada di atas memiliki arti Dengan hormat oleh keinginan penulis serat, primbun mengadu jago tersebut tidak sama sekali akan bertujuan untuk membuat siapapun yang membaca supaya menggemari perjudian atau seperti yang disebutkan. Baik, saya kembalikan oleh Mbak Melfi. Baik, selanjutnya di dalam artikel kami menemukan subab yaitu Jawa standar AKE dan AKEN tidak diwariskan dari Jawa kuno. Hal tersebut dijelaskan pada slide berikutnya. Dari judul subab tersebut, dijelaskan bahwa dalam bahasa Jawa standar terdapat glotal stop. glotal stop tersebut tertulis K dalam ejaan standar. Dapat dilihat dari munculnya di antara vokal akhir dan AKE atau AKEN. Kemudian huruf I dan E diturunkan menjadi E. Dan huruf U diturunkan menjadi O. Dalam artikel tersebut, kami menemukan beberapa contoh sebagai berikut yaitu kuasa yang kemudian diubah menjadi nguasa AKE dengan artinya dalam bahasa Indonesia yaitu menguasai. Lalu kata DADI yang kemudian diubah menjadi DADE AKE dalam bahasa Indonesia diartikan menjadikan. Lalu kata perahu diubah menjadi merau AKE kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan melayarkan perahu. Lalu kata rungu diubah menjadi ngrungo AKE yang dalam bahasa Indonesia berarti mendengarkan. Dan kata terakhir yaitu sepele yang diubah menjadi nyepele AKE dalam bahasa Indonesia diartikan menyepelekan. Next slide. Lalu dari Neska Layang Primbon Adujago, kami juga menemukan tiga kata berdasarkan glotal stop yang telah saya jelaskan tadi. Dan perubahan vokal tersebut antara lain adalah ada kata kapratela AKE kata lingganya atau kata dasarnya yaitu pratela yang dalam bahasa Indonesia berarti sebut atau disebutkan. Dalam kalimatnya yaitu apa kangus kapratela AKE yang diurah nerang AKE lalu kata kedua yaitu kata Nda-D-AKE yang kata dasarnya DADI dalam bahasa Indonesia jadi. Nah kata Nda-D-AKE apabila diubah menjadi bahasa Indonesia yaitu menjadikan. Dalam kalimatnya berbunyi nanging pekasane bisa uko Nda-D-AKE patini. Dan yang terakhir yaitu di Lange AKE yang kata dasarnya LANI atau dalam bahasa Indonesia berarti selam. Namun dapat diartikan juga dimandikan apabila konteksnya berdasarkan layang primbon adu jago karena yang di Lange AKE itu jagonya atau dimandikan jagonya seperti itu. Yang dalam kalimatnya berbunyi saban eso di Lange AKE lalu next slide Kami menemukan bahwa berdasarkan bahasa Jawa kuno yang terdapat mempertahankan proto-Austronesia terdapat diptong dalam akhiran kata au atau ai pada sebuah kata. Nah kata ini sudah jarang ditemukan dalam bahasa Jawa pada saat ini namun apabila dicari pada bahasa Jawa kuno masih dapat ditemukan. kata tersebut mendapat sufiks AKE yang masih terikat dalam kata tersebut juga. Nah contoh dari adaptasi proto-Melayu Polinesia tersebut terdapat dalam kata anggawai AKE yang kata dasarnya yaitu gawai atau dalam bahasa sekarang gawai yang berarti dibuat atau anggawai AKE apabila diubah ke dalam bahasa Indonesia berarti membuatkan. Terima kasih. Lalu next slide. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari mahar kepada saudari mahar saya persilapkan. Baik, terima kasih kepada Melvi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sufik transitif umum seluruh dialet Jawa dan proto-Jawa. AKE dan AKAN pada artikel ini belum terjadi pada bahasa proto-Jawa dengan bukti sebagai berikut yaitu yang pertama pada bahasa Jawa Tenggar N yang menjadi N setelah vokal yaitu contohnya DWE Gawai N Sego Mbok DWE itu adalah personifikasi orang ketiga yaitu Gawai N yaitu berarti bertindak atau kerja transitif dan Sego Sego berarti nasi lalu Mbok berarti ibu yang mengartikan dia membuatkan nasi untuk ibu lalu ada dari Barat Daya Jawa Tengah yaitu daerah Purwokertol Banyumas atau Gombong atau yang biasa disebut Banyumasan itu ada enak yang digunakan setelah vokal selanjutnya ada Barat Daya Jawa Timur yaitu daerah Blitar dan Tulung Agung ada Ne yaitu Fosfokalali lalu yang keempat adalah dari daerah Surabaya atau Jawa Timur ada Kno ada Kno pasca vokalis tidak selanjutnya ada dari Cirebon Cirebon Jawa yaitu ada Kno dan ada Kaken tanpa perbedaan yang jelas dalam arti dan distribusi dari keduanya lalu selanjutnya adalah Dialek Banten di Jawa Barat Laut ada Kaken yang mana sufiksasinya itu melibatkan aturan morfa fonetik yang berbeda dari Aken pada Jawa Kuno lalu ada pun berikut adalah hasil yang kami temukan dari kata-kata dalam tekst tersebut dalam naskah tersebut yaitu diklasifikasikan menurut daerahnya yaitu yang pertama ada kata diseleake yaitu artinya diletakkan untuk bahasa tenggernya untuk bahasa tenggernya berarti berubah menjadi diselehen diselehen lalu ada bahasa Banyumasan yaitu diselehena ada bahasa Blitar dan Tulung Agung menjadi diselehne lalu bahasa Surabaya menjadi diselehno lalu karena karena glotal ini hanya digunungkan pada pada konsonan terbuka maka huruf K nya menjadi hilang yaitu di Cirebon dan dialek Banten menjadi diselehna dan diselehkena diselehaken diselehaken mohon maaf lalu selanjutnya ada kata dibacutake yaitu artinya diteruskan untuk daerah tengger akan menjadi dibacutan daerah Banyumasan akan menjadi dibacutena lalu daerah Blitar dan Tulung Agung akan menjadi dibacutne selanjutnya daerah Surabaya akan menjadi dibacutno lalu di daerah Cirebon akan menjadi dibacutna lalu dialek Banten akan menjadi dibacut akan kata selanjutnya yaitu ngalahake yang berarti mengalahkan dalam daerah Tengger akan menjadi ngalahan lalu Banyumasan akan menjadi ngalahna dan Belitar serta Tulung Agung akan menjadi ngalahne selanjutnya di Surabaya akan menjadi ngalahno di Cirebon akan menjadi ngalahna dan di dialek Banten akan menjadi ngalahakan lalu selanjutnya akan ada kata nerangake yang berarti menerangkan di bahasa Tengger akan menjadi nerangan lalu Banyumasan akan menjadi nerangena di Belitar dan Tulung Agung akan menjadi nerangne selanjutnya di Surabaya akan menjadi nerangno lalu di Cirebon akan menjadi nerangena dan di daerah dialek Banten akan menjadi nerangaken lalu yang terakhir yaitu ada angudalaken yang berarti mengeluarkan untuk di daerah Tengger akan menjadi angudalen di daerah Banyumasan akan menjadi angudalena di daerah Belitar dan Tulung Agung akan menjadi angudalne selanjutnya di Surabaya akan menjadi angudalno di Cirebon akan menjadi angudalena dan di dialek Banten akan menjadi angudalaken saya kembalikan kepada moderator terima kasih saudari mahar lalu pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari syarifah kepada saudari syarifah saya persilahkan baik terima kasih Mbak Melvi selanjutnya tenggeren dan dialek lain no merupakan refleksi dari Aken dan Aken O tenggeren berasal dari Aken karena bentuk leksikal yang diperpendek dalam bahasa Jawa secara khas merupakan akibat dari hilangnya suku kata awal bukan kedua atau akhir kalimat berikut merupakan dari Smith Hefner pada tahun 1988 halaman 209 kemudian tenggeren kuen secara etimologis terkait dengan bentuk Jawa kuno Aken maaf ini typo yang memiliki arti sama dan menarik dipertahankan dalam kromo tingkat sopan ya maaf iya mbak terima kasih tingkat sopan dari standar hilangnya suku kata pertama dari bentuk Jawa kuno akan meninggalkan bentuk N kemudian selanjutnya mbak kemudian kami akan masuk ke dalam perbedaan antara Ake dan Aken kemudian dari segi tataran bahasa banyak kata kerama berasal dari kata ngoko jika diambil dari sebagai pedoman Aken harusnya menjadi transformasi dari yang asli yaitu Ake terutama karena transformasi kromo cenderung berakhir dengan konsonan padahun pada ngoko tidak diakhiri dengan konsonan dalam perspektif sejarah Jawa jelas bahwa kedua sufik tersebut baru sekarang tampaknya menggantikan N dalam proto Jawa sebelumnya dan bahwa N dan N tidak N tidak diturunkan dari Aken namun tampaknya Aken lebih tua dari Ake karena merupakan satu-satunya sufik transitif umum dalam bahasa Jawa kuno serta dalam berbagai dialet daerah kemudian saya kembalikan kepada Mbak Melvi terima kasih Saudari Syarifa lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Faizah kepada Saudari Faizah saya persilahkan terima kasih Mbak Melvi kemudian setelah itu ada kecenderungan dalam bahasa Jawa untuk mengasosiasikan akhiran vokal dengan register rendah dan akhiran nasal dengan register tinggi alih-alih menjelaskan Aken sebagai transformasi kromo dari Ake mungkin lebih bermanfaat untuk menjelaskan Ake sebagai formasi belakang Jawa rendah Aken setelah yang terakhir menjadi gramatikal struktur kata yang dirasakan terlalu kromo menyebabkan penyiptaan Ake perkembangan semacam itu mungkin terdengar tidak mungkin mengingat fakta bahwa proses sejarah yang mengarah pada pembentukan register jawabaku kata ngoko biasanya diadaptasi untuk membuat kata kromo dan bukan sebaliknya namun menjadi lebih bisa dibayangkan jika Aken diperkenalkan dari bahasa lain dalam naskah layang primen Adijako kami menemukan data perbedaan antara Ake dan Aken yang pertama pada kalimat bersufiks Ake dalam naskah layang perimbun adijago kami mengambil satu contoh yaitu pengertiannya ia itu diletakkan satu persatu mulai dari depan hingga seterusnya kata bahasa Jawa bersufiks Ake pada kalimat disele Ake adalah kata bahasa Jawa yang bisa digunakan dalam ngoko dan kromo namun kata siji siji setelah kata disele Ake merupakan bahasa Jawa ngoko begitu kata setelahnya next kemudian yang kedua kalimat bersufiks Aken dalam naskah layang rimbun adijago yaitu nungun menggah pikajengan nipun ingkang angwudalaken serat artinya dengan hormat mempersembahkan yang diharapkan sebagai serat kata bahasa Jawa bersufiks Aken pada dalam kalimat angwudalaken adalah bahasa Jawa kromo dari kata wudel yaitu bahasa kromo yang dalam bahasa ngoko juga bersama dengan kata wetu pada kata sebelum angwudalaken terdapat kata ingkang yang termasuk dalam kromo yang memiliki makna yang sama dengan kata sing dalam ngoko begitu juga kata sebelumnya kemudian dari kedua data di atas didapatkan perbedaan antara Aken adalah dalam penggunaannya dalam data kami yang kami temukan kata bersufiks Ake ditemukan dalam bahasa Jawa ngoko adapun kata bersufiks Akan ditemukan dalam bahasa Jawa koromo terima kasih saya kembalikan ke Mbak Melfi baik slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Asyak pada saudari Asyak saya persilahkan baik terima kasih banyak Mbak Melfi kemudian ada asal Ake dan penggantian Aken jadi sufiks yang sesuai dalam bentuk dan makna untuk Aken ditemukan dalam banyak bahasa di sekitar Jawa dan Sumatera termasuk bahasa Melayu Batak Sunda Lampung dan Madura Asal Usul Ake dan Aken dalam bahasa Jawa belum dapat ditentukan secara pasti tetapi mengingat ditemukannya pemakaian Aken yang ada di dalam bahasa yang disebutkan di atas penyebarannya di Sumatera Jawa dan wilayah Austronesia lainnya kemungkinan besar merupakan ciri wilayah jadi orang itu hanya bisa berspekulasi saja namun karena di antara semua bahasa ini bahasa Melayu adalah bahasa yang memiliki catatan historis tertua di rumpun wilayah ini maka diduga bahwa bahasa Melayu lebih mungkin untuk menjadi sumber langsung dari sufiks Aken daripada bahasa Jawa kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu sebentar ya maaf yaitu naskah layang penimbuan adu jago merupakan naskah yang ditulis dalam bentuk aksara Jawa di dalam teks tersebut memuat tentang saran hari-hari baik untuk mengadu ayam jago di dalam naskah layang penimbuan adu jago terdapat gaya bahasa Jawa daerah Yogyakarta ditandai dengan penanda berupa sufiks Ake dan Aken serta beberapa penanda bahasa lainnya namun tidak dapat dikatakan apabila naskah tersebut berasal dari daerah Keraton juga karena belum terbukti kebenarannya terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih kembali kepada Mbak Asya dan teman-teman saya izin menambahkan pada slide yang ke 18 19 sampai 20 tadi terdapat kurung buka dan kurung tutup berbentuk kotak itu kami untuk membedakan antara bacaan fonetis dan fonemis dan kami menggunakan ejaan sesuai ejaan fonetis 18 yang terdapat kurung buka dan kurung tutup berbentuk kotak itu kami bedakan sesuai ejaan fonetis terima kasih apabila terdapat banyak kesalahan kami mohon maaf terima kasih banyak kami undur diri selamat siang terima kasih